Al-Fatihah 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 Sebagaimana Allah berfirma Dalam surat Al-Fatihah 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 Sumpah bersaksi bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada yang patut disembah, tidak ada yang patut dicintai, tidak ada yang patut ditakuti Tidak ada yang patut diharapkan kecuali Allah SWT Dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Dua kalimat sahadat ini adalah merupakan gerbang seseorang memasuki Islam Apabila seseorang sudah bersahadat, maka jatuh padanya hak dan kewajiban sebagai Islam Maka itu ketika kita yang secara Islam turunan, maka tidak diperlukan lagi sahadat ulang Tapi bagi seseorang yang dilahirkan, dimana orang tuanya adalah kafir, maka diwajibkan sahadat ketika memasuki Islam Sebagaimana Sabda Rasul Kulumaluddin Yuladu Al-Fitrah Setiap bayi yang lahir adalah dalam keadaan fitrah, yakni Islam Sahadat ini juga adalah merupakan petunjuk bahwa sesungguhnya ketika kita beramal, maka halus memenuhi dua syarat Yaitu syarat kepada Allah, yaitu ikhlas, karena Allah SWT Dan syarat kepada Rasulullah SAW, mengikuti apa yang Rasulullah SAW contohkan Ketika salah satu dari dua syarat ini tidak dipenuhi, maka amal seorang hamba tidak akan diterima Apabila seorang hamba hanya ikhlas pada Allah SWT beribadah, tapi ibadah hanya menyedrisihi apa yang Rasulullah SAW contohkan Maka tidak akan diterima ibadahnya Begitu juga, apabila seseorang hamba beramal sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW contohkan tadi tidak ikhlas Karena Allah SWT, maka tidak akan diterima amal ibadahnya Yang kedua adalah ikhomis sholat Mendidikan sholat Sholat disini adalah berarti dua Sholat dalam arti syariah adalah segala perbuatan dan ucapan Yang dimulai dari takfirullah SAW dan diakhiri dengan sholat Sholat juga terbagi menjadi sholat wajib dan nafilah Tapi, kewajiban seorang adalah melaksanakan sebagai muslim Melaksanakan sholat wajib Lima, yaitu subuh, luhur, asal, maghrib, dan isya Sholat juga merupakan amal yang pertama-tama Akan dihisap dia umil kiam Maka itu perbaiki di sholat kita Karena itulah yang akan dihisap pertama kali ketika dia umil kiam Kemudian ancaman Allah SWT Ketika seseorang tidak melaksan sholat Maka akan dimasukkan ke dalam nelaka sholat Masalah kakum fi sakur Kualum lamna kum minal musol Sesungguhnya kami tidak sholat Karena itu dimasukkan ke dalam nelaka sholat Sholat juga adalah amalan Yang Allah perintahkan langsung Melalui Nabi Muhammad Ketika peristiwa Isra' Sebagai mana kita ketahui Rasulullah SAW melakukan perjalanan Dari Masjid Al-Haram Ke Baitul Maqdis Kemudian dari Baitul Maqdis Ke Sidratul Muntaha Dalam satu malam Guna Allah berikan perintah sholat kepadanya Dalam sebuah hadis juga dikatakan Perbedaan antara mu'min dan kafir Adalah dari sholat Sehingga banyak ulama Yang menghukumi ketika seseorang Sudah meninggalkan sholat Maka dihukumi kafir Yang ketiga adalah Wa'itahid zakat Menunaikan zakat Zakat disini adalah Suatu pemberian Yang diberikan oleh seorang hamba Wajiban seorang hamba memberikan hartanya Ketika harta tersebut Sudah mencapai nisab Dan sudah mencapai haul Dan zakat ini pun khusus Diberikan kepada delapan asmara Uniknya Ketika Allah subhanahu wa ta'ala Menfirmankan terkait masalah zakat Maka digunakan Kalimat Dari sini kita lihat bahwa Kalimat yang dipakai adalah Kalimat aktif Ambillah Jadi sungguh ironis Apabila sekarang Penunaian zakat Bersifat pasif Dimana kita banyak lihat Bahwa Panitia Masjid Menerima Dan menyalurkan Padahal Sejatinya Bukan menerima Tapi mengambil Maka itu Sebuah negara Ketika khilafah Berdiri Maka Nanti Khalifah akan Menugaskan seseorang Yang akan Menghitung Zakat orang per orang Kemudian Memintanya langsung Mengambil Khuzmin amualikum Sehingga dengan Hal tersebut Bisa kita Dapatkan Pemasukan Baitulmah Untuk mencukupi Delapan aknaf Yang wajib Dizakati oleh Negara Kemudian Yang kepat adalah Walhajil Pergi haji Ke Baitulmah Haji adalah Amalan Yang memerlukan Ilmu Fisik Dan finansial Maka itu Manistatotum Ilahi sabillah Bagi seseorang Yang mampu Melaksanakannya Jadi Kewajiban Haji Akan Tiba Ketika Seorang sudah Mampu Baik secara Fisik Dan finansial Karena itu Ada amal-amalan Yang memerlukan Fisik saja Ada amal-amalan Yang ini Seperti Sholat dan puasa Ada amalan Yang memerlukan Maliyah saja Yang ini Zakat Ada amalan Yang memerlukan Keduanya Fisik dan Harta Yaitu Haji Yang kelima Adalah Saurumi Ramadan Berpuasa Di bulan Ramadan Sebagaimana Yang sedang kita lakukan Pada saat ini Perintah puasa Allah Wahyukan Kepada Rasulullah S.A.W. Dalam langkah Untuk Kita merasakan Menahan Segala Makan Minum Dan Hubungan Dari Muli Fajal Sampai Sampai Mahrib Puasa Juga Melupakan Amalan Yang ganjalannya Hanya Allah Yang tahu Sesungguhnya Puasa Untukku Dan aku Yang akan Mengganjal Puasa Juga Yang kita lakukan Di bulan Ramadan Adalah Amalan Dimana Di bulan Ramadan Segala Amal Perbuatan Allah Dipat Gandakan Pahalanya Dan di bulan Ramadan Juga Allah Berikan Satu malam Yang nilainya Lebih baik Dari seribu bulan Maka dari itu Kau muslimin Kita manfaatkan Hari-hari Dan malam-malam Di bulan Ramadan Ini Dengan Mengedakan Amalan Sebaik-baiknya Dan sebanyak Sehingga Kita tidak tahu Apakah Tahun depan Kita masih bertemu Dengan Ramadan Maka Jadikanlah Ramadan ini Sebagai Ramadan Terakhir Kita beribadah Pada Allah Demikian Kajian singkat Hadis Al-Baino Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati